Barusan kita mendengar seperti ada interaksi lempar-lemparan, benda keras nih pemirsa, akarmnya jauh-jauh kira-kira apa, aku gak ngerti Terima kasih telah menonton 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 Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan Pak Ariwaribi, sudah siap Pak? Sudah siap Kita akan melusuri gudang tempat mistis kita di malam hari ini Kira-kira misteri apa yang ada di dalam gudang ini, ikuti saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik akarmnya jauh-jauh kira-kira, ini adalah posisi kita di dalam gudang yang dijadikan tempat mistis Menguat misteri di hari Senin kita di edisi 13 Agustus 2018 Boleh dijelaskan pak tentang tempat ini, sebenarnya tempat yang seperti apa sih? Oke ya, pada marah malah ini kita di sebuah gudang yang dulu di mana disini untuk tempat penggilingan padi atau treasure Ini sudah lama tidak dipakai, kita bisa melihat posisi di kiri kanan kita ini sudah terbenggelai semuanya Inilah yang menyebabkan energi-energi makhluk astral betah tinggal disini Karena ini ada dinding dari seng atau logam Logam itu yang menjadikan suatu konduktor antara kehidupan kita dengan alam lain atau dari makhluk-makhluk astral yang ada disini Makanya disini nanti kita bisa berinteraksi dan bisa bereaksi seperti apa makhluk-makhluk yang ada disini Reaksi apa pak yang rencana akan kita lakukan di malam hari? Melihat dari kondisi seperti ini nanti yang paling banyak adalah fenomena 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 Jadi tadi kakak salah satu orang yang ada di lokasi di bagian sana itu Coba lihat ya, di bagian sana Di atas, di atas sana itu Seperti ada Perempuan ya, perempuan agak tinggi Rambutnya panjang terus segainya Aduh, sepertinya tidak bisa dibahas ya Kita langsung saja lihat Nah, makhluk di bawah ribi tidak terbang, menjadikan ke jalan Lebih tidak jadikan Kita lihat Ada apa ya Pak Waribi, saya tidak ada center Oh, tidak ada ya Saya tidak ada center Oh, tidak ada Oh, tidak 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 Para pemirsa Di sini akan Menginteraksikan Dengan sistem Kita pemanggilan Makhluk yang ada di sini Supaya nanti bisa berinteraksi Fenomena-fenomena yang akan muncul Makanya kita pasang Sebuah Dupo Yang saya taruh di sini Supaya nanti bisa berinteraksi Ini Spiegel Dan ada bunga Di sini Supaya nanti Ada berinteraksi Dengan sempurna Kita menempatkan beberapa titik Untuk Kembang sama dupa Supaya nanti interaksinya Lebih lengkap Itu yang satu posisi di sana Ya, posisi di sini Ini ada Beberapa Kembang juga Karena di sini ada suatu Fenomena dan interaksi Yang akan Nanti bisa Muncul di sini Nah, makanya Kita pasang ini juga Ya Ini Dupo Oke Ada satu lagi Posisi Nah, itu untuk Keseimbangan Supaya nanti Interaksinya Bisa merata Sudah kita sampai saatnya Untuk Menunggu Sesi ending kita Baik Nanti ada suara Difokuskan nanti aja Oke Yuk, keluar dulu Udah, yuk Kaget Kaget Kayak ada Ada apa ya Aku pikir ada yang kesenggol Nggak, nggak, nggak Kalau sekarang nggak ada Mas, makanya kita semua bingung Posisi sudah di pintu semua Pak pikir ada yang kesenggol Sampai jumpa Apaan tuh Suara apa ya Barusan kita mendengar Oke, barusan kita mendengar Seperti ada interaksi Lempar-lemparan Benda keras Ini pemirsa Akarmia jauh-jauh Kira-kira apa Aku nggak ngerti Apa itu, Pak? Terbukti Ya, tadi Prodisi apa, Pak? Nggak usah Itu memang Pak Reaksi Jadi ada keterkaitan Dengan reaksi yang awal tadi Masih ada hubungannya, Pak? Masih, masih Halo, Cil Halo 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 Selamat malam Cari, Pak Cil Bagaimana tadi, Vian? Aku khusus dikreciar Soal sesini yang pertama Oke Untuk sesini yang pertama Ini cukup Cukup mengagetkan ya Akarmia Jogja Karena Tadi kita sempat mendengar Bersama-sama disini Secara bersamaan Mendengar Ada Sebuah benda Yang Dilempar Ketembok besi Dan Jatuhnya itu Seperti Beberapa kali terbentur Benda-benda juga Gitu, Akarmia Jogja Tadi juga kita mendengar suara Arangan Kita mendengar suara Desian nafas Kita dengar suara Ketawa Ketawa juga Kita dengar suara Langkah kaki Ada yang ketok-ketok Tembok besi juga Banyak banget Akarmia Jogja Memang Dan paling epicnya tadi Gongnya tadi Adalah ketika Sebelum ini tadi Ini suaranya kenceng banget Itu Apa sih Pak? Boleh dijelaskan Pak Arief? Oke Memang yang namanya Tadi interaksi ya Interaksi Suara-suara yang muncul Itu memang Kalau benda yang Mungkin Dilempar secara fisik Mesti jatuh ke tanah Tapi Kita posisi disini Tidak ada benda yang Sampai ke tanah Itu menunjukkan Bahwa Murni Disitu adalah Suatu energi-energi Makhluk astral Yang berinteraksi Di sekitar kita Oke Ada kemungkinan Kita mendapatkan Sesuatu benda Seperti episode-episode Sebelumnya Gak sih Pak? Kalau saya yakin Nanti pasti ada Interaksi Perwujudan Suatu benda Hanya saja Nanti setelah Sesi ini Kita selesai Nanti Kita bareng-bareng Kita cek Di dalam Dimana kita Waktu masuk Tidak ada apa-apa Terus nanti Reaksinya ada apa Yang muncul Di sekitar Lokasi Sesi ini Oke Sepertinya Interaksi untuk malam hari ini Cukup Masif gitu ya Pak Terlebih lagi Ketika tadi Kita masih ada di dalam Sudah mendapatkan Sebuah Kejutan gitu Dan Ternyata memang Ketika kita menunggu Di sesi ini Kita juga mendapatkan Beberapa kejutan juga Ya Pak ya? Ya betul Memang sebenarnya ini Karena energi di sini Sangat kuat Kebetulan kita juga Memberikan satu Syarat Atau berampe Yang sederhana Tapi cukup Makanya interaksinya Sangat Istilahnya apa ya Sangat besar sekali Dan juga Bisa dibilang ekstrim Karena kita Tadi pertama masuk Sudah mulai Sudah mulai Kita mau pas keluar tadi Terus Barusan muncul Terus ada beberapa suara Suara jawa Suara Orang yang jalan kaki Di seret-seret Terus ada Perempuan ketawa Padahal Di sini Sudah ada Menayar suatu hal Suara dan juga Ada Bunyi Atau Suara ketawa Dan lain sebagainya Apa yang akan terjadi Kita sudah mencoba Untuk masuk Ke Akademi Jogja Sudah mencari-cari Oke Setelah kita lihat Posisi Itu Sudah habis ya Ini posisi Dupa atau huyu Sudah habis Lampu yang itu Sudah habis ya Oh iya Iya pak Lampu yang itu Sudah habis ya Siapkan Sari Oke Berbeda Jogja Apa yang sebenarnya terjadi Sampai Sampai sini Padahal tadi Di atas Oke Ada yang Mengacak-ngacak Posisi kembang Kita tidak tahu Apa itu Baik Akademi Jogja Kita sedang mencari-cari Kira-kira Kita mendapat Apa Di Malam hari ini Di Lokasi mistis Kita di malam hari ini Saya juga penasaran Apa yang sebenarnya Terjadi Apa arti Suara yang tadi Sudah kita temui Karena suaranya sangat jelas Sekali Sudah terlihat Kamera Kamera Silakan Oke Dimana pak Ada rambut-rambut Oke Saya belum Bisa tolong pegangin Awas rambut-rambut Kita menemukan satu Apa pak bentuk Belum tahu ya Tapi letaknya Cukup di dalam Kita masih Mencari Yang hitam Kita masih mencari Cara Bagaimana cara kita Bisa mengambil Akademi Jogja Seperti ini adalah Sebuah pusaka Betul ya pak Sebuah pusaka Ini dinamakan apa Belum bisa dipastikan ya Oke Kita mencoba untuk mengambil Kita menemukan Silakan pak Ari Baik Ini Apa ini pak Oke Semacam Apa ya Paku Bukan Bukan Oke Akademi Jogja Kita masih belum tahu Ini apa Ini sedang dilakukan Sebuah cara Untuk memastikan Apakah Semacam Apa ya Paku Paku Oke Akademi Jogja bisa memantau Ya Oke Akademi Jogja bisa memantau Di Instagram Kita menemukan Godo Kecil ya pak Iya Godo itu adalah Sebuah senjata Iya Apa ya pak ya Yang Kalau dalam toko pewayangan itu Sering dipakai oleh Anoman Pak Ari boleh dijelaskan Ini sebenarnya Apa sih pak Dan apa artinya Ini ternyata Memang reaksi yang Yang kedua Kita yang reaksi kedua Yang keluarannya Sampai tertental Ini ternyata Benda ini yang Berinteraksi muncul Ini kepunyaannya Siapakah Atau Datang dari mana Kalau ini Dari belakang Dari belakang Di pohon Nah itu berinteraksi Masuk ke sini Setelah itu Menjadi wujud Seperti ini Oke Dan tadi memang Sempat di awal Memang tidak terlihat Bentuknya ya pak ya Dan Ketika diusap oleh Bunga mawar Baru Baru nampak Bahwa ini adalah Sebuah Godo ya pak Sebenarnya ini Pasti lama Dimiliki oleh Seseorang Karena bentuknya itu Memang seperti ini Dan ini sudah ada Aksesoris yang ada Di bawah ini ya Ini pasti ini Sudah lama dimiliki seseorang Mungkin orang itu Sudah meninggal Atau tidak terawat Akhirnya ini Terus lepas Baiklah Baiklah Sudah cukup Siadir Wajir Kalau begitu Terima kasih untuk Edisi mistis di hari ini Pak Ribi ada pesan-pesan Yang mungkin mau disampaikan Oke Ya terima kasih Untuk Dari Akademi Jogja Pada malam hari Kita sudah sampai pada Sesi ini yang kedua Sampai penelusuran Dan pembukian Bahwa disini Memang benar adanya Yang namanya Makhluk kaib Benda kaib Itu memang ada Hanya saja Kita tidak boleh Terus mena-mena Atau mengaku Dirinya yang paling hebat Karena semuanya Tidak ada kekuatan lain Ketua lainnya Allah sebenarnya Oke Terima kasih Kalau begitu Pak Oke Ya sama-sama Dan tentunya Jangan takut Takar meni Jogja Karena kita memang Hidup berdampingan Dengan makhluk Yang tidak asar mata Atau makhluk gaib Sepertinya itu ya Dan untuk Kelanjutan dari Pusaka yang kita temukan ini Kamu bisa Terus simak Di Instagram live Pakarmihidiljat Kalau begitu Saya kembalikan ke studio Saya Fiana Dijapapit Terima kasih 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 Terima kasih